Intro Selamat malam salam sejutra isu hangat malam ini Apakah Mahiaddin sendiri ada maruah berita sepenuhnya Presiden Bersatu Mahiaddin Mediasin menyifatkan Ketua Bahagian Bersatu Tebrau Mazlan Pujang Yang mengumumkan keluar daripada parti itu Sebagai tidak mempunyai maruah Menurut beliau tindakan Mazlan itu bahkan tidak memberi apa-apa kesan Kerana Dewan Undangan Negeri Dun Johor sudah pun dibubarkan Mana maruah dia? Mengapa dia bersikap begitu dan baru sekarang hendak cakap Soal itu, soal ini Boleh jadi dia sudah tahu tidak akan menjadi calon mungkin Dia nak masuk UMNO Dia fikir UMNO akan calonkan dia Bagi saya apa yang dia buat sudah tidak penting Kerana kalau dia keluar lebih awal sebelum Dun terbubar Ia cerita lain Sekarang ini sudah tidak jadi apa-apa dan hanya tinggal sejarah sahaja Dia nak keluar dan bawa dua orang adun Kenapa tidak 200 ribu orang? Kata bekas Perdana Menteri itu lagi Dengan serangan Mahiaddin atas tindakan Mazlan itu Yang dijelas di mata beliau Mereka yang meninggalkan wadah perjuangan sedia ada adalah mereka yang tidak bermaruah Tetapi apakah ini bermakna sekian ramai pelu empat parti daripada UMNO Yang sekarang berada dalam bersatu turut sama tidak bermaruah? Adakah bersatu sendiri yang menerima pelu empat-pelu empat tersebut juga tidak mempunyai maruah? Selain itu apakah Mahiaddin sendiri yang meninggalkan PH dan membentuk kerajaan PN Tanpa proses pilihan raya ada memiliki maruah? Mazlan sajakah yang tidak maruah? Atau semua mereka itu sama-sama tidak maruah? Ditulis oleh Sahabuddin Husin 28 Februari-Januari 2021 Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye